Saya mengajukan merek setelah kurang lebih 6 bulan ada surat masuk usulan penolakan merek Dengan klasifikasi barang atau jenis usaha ada beberapa yang sama Sedangkan yang kami ajukan ada beberapa perbedaan barang atau jenis usaha Apakah bisa terbit sertifikat merek setelah pengajuan tanggapan? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sobat Rangemark dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan kami Rangemark kantor konsultan haki terdaftar resmi di DJKI Kami memiliki kantor pusat di kota Jakarta Selatan dan memiliki kantor cabang di kota Padang Baik kali ini kita akan membahas pertanyaan yang masuk di akun channel youtube Rangemark Co.ID Kita bacakan pertanyaannya dari akun at bintang baros bengkel Selamat malam bu izin bertanya saya mengajukan merek setelah kurang lebih 6 bulan ada surat masuk usulan penolakan merek Dengan klasifikasi barang atau jenis usaha ada beberapa yang sama sedangkan yang kami ajukan ada beberapa perbedaan barang atau jenis usaha Apakah bisa terbit sertifikan merek setelah pengajuan tanggapan? Baik ini mereknya sudah di tahap pemeriksaan subtantif ya Dan pemeriksaan subtantif terbit surat pemberitahuan usulan penolakan Nah di dalam surat pemberitahuan usulan penolakan itu ada alasan dasar penolakannya Nah karena ini dikatakan ada beberapa yang sejenis Jadi kita asumsinya alasannya adalah pasal 21 S1 huruf A ya Persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah didaftar atau dimohonkan lebih dulu untuk barang atau jasa sejenis ya Nah terkait label merek yang mirip namun terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis ya Dengan jenis barang merek pembanding yang disebutkan di dalam usulan pemberitahuan usulan penolakan Maka saran kami sebaiknya ajukan surat tanggapan ya Yang memberisikan argumentasi-argumentasi yang menyatakan bahwa merek Bapak Ibu tidak memiliki persamaan pada pokoknya Untuk sebagian barang yang tidak sejenis Nah silakan nanti diuraikan ya yang tidak sejenisnya itu yang mana dan tidak sejenis dilihat dari apa Nah ukuran penentuan penilaian barang dan atau jasa yang tidak sejenis Lihat pasal 17 ya peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek Penilaian penentuan barang dan atau jasa sejenis dilihat dari beberapa indikator Bisa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa ya Antara lain dilihat dari sifat, cara pembuatan, tujuan dan penggunaan, komentaritas barang, asal-usul barang Kemudian target pasar ya Nah itu akan dilihat semuanya silakan diuraikan ya Bahwa sebagian jenis barang tersebut tidak sejenis dengan barang yang sudah dilindungi Yang terdapat pada merek pembanding yang di dalam surat usuan penolakannya Nah jika memang itu tidak sejenis maka itu akan berpotensi surat tanggapan yang sobat resmak ajukan itu diterima Nah sebaiknya saran kami dimasukkan ya merek-merek yang mendukung argumentasi Bapak Ibu ya Yang mereknya sama tapi barangnya tidak sejenis dan itu terdaftar berdampingan di daftar umum merek Bisa dicek di laman pangkalan data kekaitan intelektual Ini sebagai dokumen pendukung yang menguatkan argumentasi sobat resmak di dalam surat tanggapan Demikian semoga surat tanggapannya diterima dan sertifikat mereknya diterbitkan Terima kasih semoga ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh